By the way, kalau lihat presentasenya Kementerian Keuangan, sebentar lagi Zoom bakalan dipajakin. Jadi mungkin mumpung belum dipajakin, kita gunakan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi begini, COVID-19, bagaimana damai ekonominya? Awalnya saya membuat beberapa simulasi ya. Jadi simulasi yang pertama itu, skenario-nya adalah ketika China adalah yang terdampak, paling signifikan. Dimana dalam skenario ini tidak, kemudian terjadi proses penyebaran ke negara-negara lain. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya dampak ekonominya, khususnya untuk Indonesia, itu tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan. Jadi kalau kita melihat, apa namanya, setiap 1% kontraksi dari perekonomian China, itu dampak yang terhadap perekonomian Indonesia atau kontraksi untuk perekonomian Indonesia hanya 0,1 sampai 0,2%. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat dan juga banyak paper juga yang kemudian menyebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya mengalami decoupling dengan global production network dan juga global value chain. Sehingga di masa-masa seperti ini, dampak ekonomi kalau terjadi sesuatu terhadap partner, partner ekonomi kita, kita tidak terlalu terdampak. Nah, ini blazing in disguise. Jadi kalau dalam publikasi saya yang lain, jadi dari sisi global production network, kita ketinggalan dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kelihatannya dampak ekonomi untuk Indonesia tidak terlalu signifikan. Kalau memang itu terjadi di China saja. Nah, kemudian ternyata ini menyebar gitu ya, tidak hanya ke China, tapi juga ke negara-negara lain. Di bulan Januari dan Februari, itu sebenarnya dampak ekonomi untuk Indonesia itu tidak terlalu besar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bahkan di bulan Januari, indeks dari per casing manager, jadi per casing manager indeks, itu di atas 50. Jadi, kalau namanya secara teknis, kalau di atas 50 itu sebenarnya kondisinya bagus sekali. Artinya potensi ekonominya cukup besar. Dimana pada saat yang bersamaan, China di bulan Januari, PMI atau per casing manager indeks itu di bawah 30. Artinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan di bulan Februari, ada tanda-tanda pengalian pasar. Jadi, Indonesia pada bulan Februari itu mengalami kenaikan ekspor, cukup signifikan, yang bahkan mencetak surplus perdagangan. Biasanya, neraca perdagangan kita defisit. Kalaupun surplus, itu terjadi karena impornya itu jauh lebih turun dibandingkan dengan ekspor. Itu yang biasanya terjadi. Jadi, bukan karena kinerja ekspornya meningkat. Nah, tetapi di bulan Februari, itu ekspornya tinggi, naik secara cukup signifikan, arti tidak terjadi penurunan, ada pertumbuhan. Tapi di sisi yang lain, impornya juga turun. Itu yang mencetak kemudian surplus lumayan signifikan. Belum ditambah lagi dengan turunnya harga minyak-minyak. Karena itu, jadi defisit neraca migas kita juga semakin sempit. Itu yang juga kemudian mencetak surplus di bulan Februari. Nah, sehingga awalnya saya menduga bahwa perekonomian kita akan baik-baik saja. Nah, ternyata keadaannya berubah mulai bulan Maret. Selepas ada pengumuman pasien nomor satu dan pasien nomor dua di Depok. Nah, itu kemudian keadaannya mulai berubah. Karena Indonesia yang sampai awal Maret itu sebenarnya masih dinilai sebagai salah satu pasar alternatif. Jadi, China merelokasi pasarnya ke ASEAN dan juga ke Asia Selatan. Begitu juga dengan negara-negara yang sebelumnya mengimpor dari China. Mereka cari pasar alternatif dan Indonesia menjadi salah satu alternatif tersebut. Tetapi mulai bulan Maret dan mulai pertengahan Maret, trend itu sepertinya mulai berubah. Dan karena Indonesia juga cukup terdampak, proses produksi juga di bawah kapasitas yang normal. Karena memang ada pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang kemudian menjadikan keadaannya mungkin menjadi lebih buruk buat Indonesia. Terkait dengan dampak COVID. Nah, terus kita juga menyaksikan di bulan Maret, tekanan terhadap rupiah dan IISG itu cukup signifikan. Rupiah sempat Rp17.000, bahkan IISG juga sempat Rp3.000. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, itu terjadi salah satunya karena COVID. Bukan karena yang lain. Jadi, setelah menganalisa beberapa variable, ternyata yang paling utama itu justru COVID. Jadi, kalau kita lihat secara fundamental, sebenarnya tidak ada masalah yang memang nilai rupiah itu memang sangat rentang. Jadi, secara topangan ekonomi memang cukup rentang. Itu kondisi sandernya saja memang cukup rentang. Tetapi, kalau rupiah sudah terlalu lemah. Artinya under value. Nah, dan kalau melihat beberapa situasi global dan juga keadaan juga neraca perdagangan kita di bulan Februari, rupiah dan juga IISG seharusnya tidak sedalam itu turunnya. Jadi, fair value-nya antara Rp13.000-Rp14.000-an. Karena pertama, neraca perdagangan kita positif, itu yang membuat rupiah itu kita seharusnya juga terapresiasi bahkan. Dan yang kedua adalah ada yang quantitative easing dari Amerika Serikat. Jadi, mereka ini di Amerika itu melakukan penurunan suku bunganya secara cukup signifikan. Jadi, dalam satu kesempatan mereka menurunkan suku bunganya hingga 100 basis point. Jadi, biasanya ini mereka gradual melakukannya. 25 basis point per penurunan. Tapi kemarin 100 basis point, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup itu saja. Tapi juga ditambahkan dengan stimulus moneter lainnya. Yang disebut sebagai quantitative easing. Nah, dengan kondisi seperti itu, seharusnya rupiah itu dalam bent atau pita yang positif, dalam rentang yang positif. Karena apa? Karena ada spread antara suku bunga, the Fed, dengan kemudian rupiah. Itu seharusnya justru memicu capital inflow. Nah, tetapi hal ini kemudian kita lihat tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Pertama, faktor global. Karena keketatan pasar. Jadi, kalau ada secara teknis, ini yang biasa kita lihat, spread antara foreign trade agreement dengan overnight interest swaps di Amerika Serikat itu sudah cukup tinggi. Sudah tinggi sekali, 60 basis point spreadnya. Itu sudah setara dengan tahun 2011. Volatility index itu sudah setara dengan tahun 2008. Nah, apa ini artinya? Jadi, kalau kita lihat dari selisih antara foreign trade agreement dengan overnight interest swaps, ini yang secara sederhana saya menyebutnya bahwa ini terjadi keketatan likuiditas di Amerika Serikat, sehingga mereka jangankan meminjamkan antar bank, eh, jangankan meminjamkan ke, bukan meminjamkan, jangankan mentransfer dananya atau kemudian menggunakan uangnya ke luar negeri, atau foreign limited assets. Di antara bank saja, di antara kemudian sektor keuangan lokal saja, mereka takut-takut untuk menjalurkan dananya, apalagi ke luar negeri. Nah, ini yang pertama yang menyebabkan terjadinya hambatan dari sisi capital inflow. Itu dari sisi, apa namanya, dari sisi supply, dari sisi globalnya gitu ya. Jadi, dari sisi arus modal yang mengalir ke emerging markets, itu terhambat, sementara yang sudah ada di emerging markets, itu keluar gitu ya, karena market fear. Terutama untuk di Indonesia, itu ternyata bukan faktor fundamental seperti yang saya sampaikan tadi, tapi lebih karena, apa namanya, faktor COVID tersebut. Nah, ini bisa dilihat di sini, saya langsung ke... Jadi, ini summary-nya saja ya. Jadi, ternyata, kalau dilihat dari grafiknya begini, jadi, untuk Rupiah, ini upward sloping, artinya shock dari COVID-19 itu, itu menyebabkan rupiah semakin terdepresiasi. Jadi, rupiahnya semakin besar, ini ya, in terms of, apa namanya, rupiah per US dollar, artinya semakin melemah. Terus, berikutnya, ini untuk ISK. Nah, sebagai summary-nya, jadi, meningkatnya satu kasus pasien meninggal, atau satu kasus positif, itu akan menyebabkan terjadinya depresiasi. Terjadinya depresiasi. Di rupiah maupun di ISK itu mengalami tekanan. Jadi, focal point-nya adalah penanganan terhadap COVID-19. Jadi, kalau kita bicara, it's the economy, stupid. Itu bukan hal yang lain. Ini adalah masalah ekonomi. Kalau kita bicara masalah COVID, ini sebenarnya kita bicara masalah ekonomi. Kita menyelamatkan pasien, atau kemudian melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID, itu seharusnya menyelamatkan ekonomi. So, it's the economy, stupid. Itu, apa namanya, sebenarnya dari sisi perspektif ekonomi pun, saya masih melihat bahwa tindakan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini adalah sebagai tindakan rasional secara ekonomi. Karena kita melihat bahwa secara umum, inilah yang terjadi. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kinerja pemerintah untuk penanganan COVID tersebut? Jadi, ini ada rilis yang kami baru buat. Kepemimpinan di masa krisis Kabinet Cokowi Maruf mengelola pandemi COVID-19. Nah, ini dilakukan dengan beberapa teman-teman. Ada Geradi, ahli politik. Fajri, ini data scientist kita. Saya sendiri sebagai ekonomisnya. Ivan sebagai, apa namanya, ahli behavior. Intinya psikolog lah ya. Jadi behavior. Kemudian, Ramatiananda. Apa namanya, ahli komunikasi. Nah, dari sini kita mengelola Twitter dari bulan Desember sampai awal Maret. Jadi awalnya kita membuat ini sebenarnya untuk menilai kinerja 100 hari. Tapi kita melihat angle yang lain yang juga menarik. Jadi kita agak pivoting sedikit. Jadi melihat bagaimana sih kinerja mereka ini dalam menangani COVID-19. Tentunya tidak semua menteri kita bahas. Hanya menteri-menteri yang mencuat saja. Nah, ternyata kalau kita lihat ya sebagaimana yang juga mungkin teman-teman ketahui ini sentimen, negatif ya. Jadi data ini metodenya kita ambil data crawling melalui machine learning yang kita kelola sendiri namanya Analisa Media Sosial Nusantara Berbasis AI. Ini yang kita kembangkan bersama-sama di Next Policy bersama teman kita di University of Melbourne. Melbourne University. Fajri Koto. Nah, jadi kalau kita lihat sentimen negatif itu memang pencuat gitu ya terjadi di antara Maret, April. Jadi, sorry, di antara Bila Februari-Maret. Terutama di bulan Februari. yang paling tinggi ya. Nah, yang total tweetnya adalah sekitar 800 ribu tweet ya. Nah, kemudian yang menarik juga di sini adalah kalau kita lihat dari sentimen warganet, yang paling banyak itu pada Nadiem Makarim. Karena ya mungkin di saat-saat seperti ini pengetahuan atau fleksibilitas suara Nadiem Makarim itu kelihatan sekali. sehingga kalau dilihat dari keseluruhan menteri di bulan Februari-Maret itu buat Nadiem Makarim. Nah, yang menarik lagi adalah, ini tidak semuanya kita bahas. Sorry. Kalau tidak ada di sini. Jadi, ada satu lagi sebenarnya. Oh, iya ini. Sorry. Ini yang tadi ini adalah Terawan. Saya lupa. Jadi, ini adalah trend sentiment publik terhadap Terawan. Dan kita lihat bahwa Terawan ini adalah sosok yang seharusnya cukup sentral. Tapi kemudian gagal dan bahkan mendapatkan sentimen negatif. Sosok lain yang menurut kita juga cukup sentral adalah Pak Tito. Pak Tito ini kan menteri dalam negeri. Seharusnya beliau dalam hal ini juga berperan cukup sentral ya terhadap pengendalian atau kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi kalau kita lihat dari jumlah tweetnya, itu sedikit saja. Jadi, antara ada dan tiada gitu ya. Jadi, ada tweet-tweetnya yang menyebut tentang Pak Tito, tapi sedikit sekali. Ada pun Terawan, ya pastinya dia juga paling banyak disebut. Terutama ketika kita menggabungkan antara Terawan dengan Corona. Paling banyak disebut. Tetapi negatif sekali. Negatif sekali. Karena apa? Karena prioritas dari netizen melihat sosok yang patut disalahkan untuk keadaan COVID yang kemudian menjadi seakan-akan tidak terkendali ini adalah Terawan. Nah, yang menarik lainnya adalah kemudian ada beberapa sosok menteri yang apa namanya, yang sebenarnya sih seharusnya kalau dalam kondisi seperti ini bukan merupakan menteri yang menteri yang cukup sentral, tetapi mereka-mereka ini melakukan usaha-usaha yang cukup cukup signifikan. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Salah satunya adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani, berdasarkan pengetahuan mesin AI kami, itu di bulan Januari, jauh sebelum Terawan, itu sudah mewanti-wanti bahwa Corona ini akan menghantam ekonomi kita. Jadi, sudah dari awal ya, sebagai Menteri Keuangan, sudah melihat bahwa ini, coronavirus ini bakal ini nih, bakal negatif buat perekonomian. Dan juga kemudian Sri Mulyani juga melihat kan, sepertinya juga melihat peta penyebarannya dan sangat mewaspade bahwa ini akan masuk ke Indonesia. Dan kita juga melihat bahwa yang memegang peranan penting dalam stimulus fiskal 400 triliun tersebut, sebagai salah satu orang yang berada di KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, adalah juga Sri Mulyani. Dan beliau menjadi sentral atau fokus sentral dalam hal ini. Menteri yang lain, yang juga menurut kami juga memegang peranan yang cukup penting adalah Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini dia berhasil pivot ya. Erick Thohir sendiri ya dalam beberapa pantauan kami itu cukup stabil berada di posisi jajaran menteri paling sering disebut. bersama dengan Nadi Makarim. Dan beliau ternyata ya berhasil juga untuk mempertahankan posisi tersebut dengan penamanya beberapa kebijakan-kebijakan yang cukup penting. Seperti misalnya merubah Wisma Atlet menjadi salah satu tempat untuk isolasi pasien COVID-19. Nah, ini adalah beberapa menteri yang menurut kami patut menjadi perhatian. jadi sayangnya terawan negatif gitu ya padahal dia dan yang menariknya adalah Srimulani adalah justru yang paling awal salah satu yang paling awal berdasarkan pantauan kami yang kemudian mewaspadai dampak dari COVID ini. Sementara waktu itu terawan sibuk membantah denial Srimulani sudah kemudian mencoba untuk memitigasi. Makanya apa yang kita lihat sekarang ini sangat cepat sekali ya. Jadi tiba-tiba keluar 400 rp. Ini sebenarnya terus terang ini sudah sangat positif sekali di luar di luar aspektasi saya. Kemarin hitung-hitungan saya untuk kemudian menangkal dampak dari COVID ini minimal kita butuh 1% lah dari GDP kita. 1% atau paling maksimal 2%. artinya sekitar 200 triliun. Tapi keluar 400 triliun artinya ini sekitar 3% dari GDP kita which is dalam kondisi Indonesia yang kapasitas fiskalnya cukup terbatas ini besar sekali. Ini besar sekali. Jadi saya cukup mengacungi jempol untuk Srimulani dalam hal mitigasi dan juga kemudian respons terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID-19. Nah terus kemudian ada perdebatan juga kan di para netizen sepertinya perdebatan ini seakan-akan menjadi sebuah pilihan politik lockdown atau tidak lockdown gitu. Jadi ya itu cukup mengesalkan ya ketika kita menawarkan sebuah apa namanya metode antisipasi ya tapi kemudian banyak netizen yang juga melihat bahwa ini terasur sisi dengan pilihan politik mereka. Nah untungnya semakin kesini sudah semakin rasional dan juga banyak kemudian perlentian-perlentian yang menyebutkan beberapa dampak dari pilihan-pilihan terbicara tersebut. Nah sebagaimana yang saya sampaikan tadi it's the economy stupid. Jadi COVID-19 ketika kita menanggung COVID-19 sebenarnya kita memulihkan perekonomian bukan yang lain. Oke disitu disitu ada manusianya disitu ada yang lain-lain tapi sebenarnya kita memulihkan ekonomi. Nah banyak kemudian yang mempertentangkan apakah kita harus ekonomi dulu apa manusia dulu gitu. Nah dalam mazab ekonomi neoklasik kita melihatnya di jangka panjang bukan cuma di jangka pendek. Pada era Great Depression Kings pada saat itu apa namanya melemparkan ide gitu ya bahwa kalau pada saat krisis seperti ini itu seharusnya memperbanyak stimulus memperbanyak stimulus nah yang di idenya pada saat itu adalah oke hari ini kita buka lubang paginya sorenya kita tutup itu memberikan pekerjaan kepada apa namanya orang-orang kita yang sekarang tidak bekerja jadi konsepnya seperti itu nah masalahnya sekarang adalah dan juga kemudian perbedaannya dengan tahun 2000 sorry tahun 1998 1999 dulu UMKM masih running dulu UMKM masih running sementara yang kita ada sekarang 2020 ketika terjadi krisis seperti ini ya mereka juga nggak running kenapa? ya karena ada social distancing ada pembatasan-pembatasan jadinya memang agak sulit juga untuk even dengan stimulus saya rasa stimulus ini tidak akan banyak berdampak di jangka pendek ini akan banyak berdampak ketika nanti perekonomian sudah pulih dari COVID nah oleh karenanya yang perlu kita jaga sekarang adalah manusianya jadi perspektifnya intertemporal kita tidak hanya mengukur kejadian pada saat ini tapi kita juga akan nilai apa yang terjadi jangka panjang intertemporal choice nah dalam perspektif intertemporal tersebut maka yang harus kita pertahankan adalah manusianya gitu jadi dalam apa namanya economics on the one gitu ya untuk meng-create output ketumbuhan ekonomi GDP ada dua faktor produksi utama satu adalah labor yang kedua adalah capital sementara dari sisi capital tidak ada masalah atau belum ada masalah yang berarti tidak kemudian ada perang kemudian gedung-gedung kita hilang pabrik hilang enggak juga seperti itu yang terjadi adalah sekarang virus virus ini tentunya enggak menyerang capitalnya tapi menyerang human capitalnya ya nah kalau sudah seperti itu ya sudah perekonomian dibuat koma saja ya dijaga ya supaya tidak terinfeksi artinya kalau kita menjaga manusia ya sebenarnya kita menjaga ekonominya karena kalau tidak begitu maka yang terjadi adalah ya di jangka panjang ya kemungkinan besar si manusia ini yang terinfeksi akan menjadi tidak produktif nah ini yang saya ingin sampaikan juga disini ini ada hipotesisnya dari Prof. Arief Ansari Yusuf jadi without apa namanya from action yang kita alami adalah sluggish sluggish recovery COVID without from action jadi ada permanent impact loss of human capital jadi ini yang terjadi potensinya kalau kita tidak meng-contain COVID tapi dengan proper containment maka yang bisa terjadi adalah V-shape akan naik meskipun kemudian akan melandai lagi ke nilai apa namanya equilibrium nya gitu nah ini kemudian yang disimulasikan oleh Prof. Arief Ansari Yusuf disini jadi tidak mengapa kita turun 1,2% sampai 1% bahkan negatif gak masalah di tahun 99 kita juga negatif 13% tapi apa yang kemudian membuat kita positif di tahun 1999 di tahun 98 ke 99 kita minus 13% kemudian naik jadi positif di tahun berikutnya itu apa yang merubahnya menjadi V-shape ya manusia-manusianya UMKM masih kerja kita masih bisa ekspor dan lain-lain maka V-shape nah kalau kita lihat dari Spanish Flu itu juga sama ada V-shape jadi kalau kita merujuk pada Spanish Flu ini ada penelitiannya ini dilakukan oleh gabungan dari beberapa peneliti dari MIT dan beberapa kampus ternama di Amerika Serikat nah ini adalah counterfactual ya counterfactual jadi ini ada kasus Spanish Flu tahun 1918 dan ini adalah negara-negara atau negara-negara bagian atau kota-kota ya kota-kota di Amerika Serikat nah kota-kota yang berhasil melakukan containment yang green dots ini itu mortality rate-nya kecil dan kemudian penambahan pekerja atau employment rate-nya itu meningkat nah ini yang yang apa namanya perlu kita perhatikan di sini nah terus kemudian kalau dibandingkan secara counterfactual dengan daerah-daerah yang tidak melakukan itu secara baik itu kita bisa melihatnya di sini mereka berada di level mortality rate yang lebih tinggi dan improvement rate yang lebih rendah jadi nah ini yang kemudian kita lihat sebagai V-shape curve tersebut jadi apa namanya V-shape seperti ini jadi naik kemudian turun kembali lagi ke level equilibrium-nya ini juga yang kemudian disimulasikan oleh Prof. Arif Ansari Yusuf dari 4 gak apa-apa turun 1,2% atau bahkan negatif sekalipun tapi yang tahun 2021 bisa melejut sampai 9,6% ya tentunya ini caveat-nya adalah ya tadi containment policy strict mitigation dan seterusnya kenapa bisa langsung melejut ini karena ada baseline effect sementara perekonomian di awal dibuat koma tetapi ketika sehat dia bahkan bisa melejut dan ya nanti bakalan balik lagi ke level normal tapi ini yang terjadi juga di China tahun 2003 di China tahun 2003 ketika ada SARS mereka di 11% turun ke 9% tetapi di kuartal-kuartal berikutnya mereka merangsat ke 10% dan bahkan tahun 2007 mereka tumbuh sampai 14% ya sampai 14% jadi ada V-shape kenapa mereka bisa melakukan itu karena ada containment policy containment ya di SARS-nya dan balik lagi ke market tadi persepsi dari market itu adalah oke tolong pemerintah segera dong memberikan kejelasan karena selama tidak ada kejelasan maka itu akan terus menekan perekonomian jadi kita akan kembali lagi ke ekonomi itu adalah ekonomi jadi terus ada yang terakhir simulasi dari Paul Romer Nobel Laureate beliau adalah seorang penggiat IT juga ekonomis menulis banyak sekali buku buku-buku teks di fakultas ekonomi juga banyak juga merefer pada bukunya beliau dan beliau membuat simulasi jadi ini adalah ada ini ada opsi yang lain sebenarnya ada opsi yang lain kita mau melakukan containment atau mau mengadakan rapid test gitu ya atau seperti apa nah kalau misalnya mau mengadakan rapid test based on test result kalau kita punya uangnya punya dananya kita bisa melakukan yang seperti ini ini saya tampilkan simulasi dari Rover yang merah adalah yang terinfeksi yang ungu ini adalah yang sudah imun yang lain adalah yang belum terinfeksi nah ketika terinfeksi karena ada hasil tesnya maka itu langsung di-contain langsung di-contain langsung di-contain sehingga kemudian ya yang lain masih bisa berjalan sebagaimana mestinya ini terjadi di Korea Selatan jadi apa namanya containment policy berdasarkan apa namanya bukan rapid test tapi mass test jadi kalau rapid test bisa bisa mengunculkan false negative juga tapi ini adalah mass test yang terjadi adalah perekonomian tidak akan terdistract secara cukup signifikan containment itu akan terjadi sehingga pada akhirnya ya di whole population bakalan sehat lagi tapi kita gak bisa melakukan ini sepertinya sekarang ya karena mahal cuma Korea Selatan yang terbukti berhasil melakukan itu even Amerika Serikat kayaknya juga belum atau bahkan mungkin tidak bisa melakukan itu nah jadi yang most likely scenario adalah yang seperti ini itu di-contain semua mau sehat mau yang enggak sampai suatu waktu yang benar-benar kena virus ini selesai dan setelah masa containment itu ya semua apa namanya back to normal nah itu yang apa namanya yang kita lihat nah jadi berdasarkan dua simulasi ini yang paling most likely scenario untuk Indonesia adalah containment yang berbasiskan ini isolating at random karena kita gak tahu HP yang kena HP yang enggak jadi kita melawan musuh yang tidak terlihat di sini berbeda ketika kita punya alatnya PCR bukan rapid testnya bukan rapid testing di sini tapi ini lebih ke apa namanya ya mass test gitu ya yang tidak memunculkan false negative ada satu lagi ini skenario terbaru dari World Bank untuk Indonesia jadi baseline refers to scenario of a severe growth slowdown followed by a strong recovery lower case refers to scenario of a severe reaction followed by a sluggish recovery jadi kalau kita lihat ini yang biru tahun 2019 untuk Indonesia ini yang merah ini adalah slowdown with a strong recovery ini adalah slowdown with a sluggish recovery bagaimana bisa ke sini bagaimana bisa ke sini ya tadi kalau misalnya hasil dilakukan lagi kontennya maka bisa terjadi strong recovery seperti ini berasal hasil simulasinya dari beberapa penelitian yang terbaru dari Prof. Arifansal Yusuf bisa kemudian terjadi V-shape bahkan di tahun 2021 itu bisa meningkat secara signifikan jadi pelambatan akan sangat signifikan di kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2019 eh 2020 atau semester pertama tahun 2020 kemudian predisi akan melangkit lagi di semester kedua gitu ya sehingga ya on average mungkin 2,1% 2,1% ini udah udah bagus banget sih sebenarnya karena di predisi yang lain cuma 1% atau bahkan ada yang minus 3,5% tapi itu pun nggak masalah sebenarnya di tahun 2021 kita masih punya potensi untuk melejit lagi asalkan apa asalkan faktor produksi utamanya itu dijaga gitu nah terakhir selain itu saya juga udah ngitung nih dampak ekonomi untuk kalau di adakan 14 hari containment itu senarionya terburuk 100% kalau terjadi 100% apa namanya containment 14 hari Jakarta nggak ngapa-ngapain aja gitu ya itu kehilangan 94 triliun terus kemudian tenaga kerja turun 4% atau akan ada banyak yang unemployed sekitar 305 ribu orang pendapatan rumah tangga turun 22 triliun nilai tambahnya juga turun 70 triliun terus yang paling banyak tentunya kalau di Jakarta adalah di perdagangan hotel dan restoran ini paling banyak pelanggurannya dari situ terus untuk DKI Jakarta untuk nasional paling banyak kan di Jakarta terus kemudian Jakarta kemudian porsinya terhadap rekomenasional juga cukup tinggi sehingga ini juga mempengaruhi output nasional sekitar 129 triliun ini yang kemudian dikutip CNN kemarin jadi saya bilang antara 100-150 triliun kalau 14 hari Jakarta di konten kurang lebih seperti itu tapi sekali lagi ini gak masalah 100-150 triliun toh kemarin saya sudah buat hitung-hitungannya ini bisa ditangkal dengan 200 triliun stimulus package dari pemerintah dan yang keluar ternyata 400 triliun itu thanks to Bu Hani dan kawan-kawan saya rasa ini patut diapresiasi jadi gak masalah saya rasa untuk di jangka pendek kita menurut yang paling penting adalah di jangka pendek kita masih bisa mempreserve manusia sebagai faktor produksi utama buat perekonomian dari saya segitu Jeff terima kasih Assalamualaikum Wr Wb ya baik Waalaikumsalam Wr Wb terima kasih banyak Mas Fitra atas paparannya yang cukup komprehensif jadi dibuka dengan beberapa data dan penjelasan yang cukup rasional sebenarnya apa yang terjadi dengan perekonomian kita sejak bulan Januari yang Januari Februari yang masih baik-baik saja tiba-tiba pada saat diumumkan kasus pertama kemudian terjadi sudah mulai terjadi perubahan yang signifikan gitu ya dan tadi mungkin catatannya juga catatan pentingnya adalah tidak bisa lagi sebenarnya narasinya ini antara menyelamatkan ekonominya dulu atau manusianya dulu karena kalau ternyata manusianya tidak diselamatkan itu juga justru berdampak terhadap kehancuran ekonomi yang semakin besar jadi satu kasus meninggal saja pelemahan rupiah yang akan terjadi 78 USD selama dua hari gitu ya dan akan angkanya akan bertambah besar lagi dalam satu pekan atau dalam 10 hari jadi memang penanganan terhadap outbreak ini secepat mungkin pemerintah bisa mengkontrol secepat mungkin juga sebenarnya ekonomi kita bisa bisa ter-recover seharusnya khususnya pada saat memang stimulus ekonomi sudah diberikan baik saya mungkin akan langsung ke penanya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan saya sudah ada satu ini di kolom Q&A dari Radi Manggala ya minta saran nih Mas Fitra kalau tren COVID sudah menurun timing untuk membuka akses masuk wisatawan untuk pariwisata sebaiknya pada saat sloop menurun atau nunggu benar-benar zero case ya dan kapan momentum insentif sektor pariwisata sebaiknya diberikan untuk industri ya silahkan Mas Fitra ya terima kasih Bro Radi jadi Wisnu Tama Menterinya Sampean juga menjadi salah satu fokus penelitian kami di next policy jadi di awal penentuan kabinet dia masuk 3 besar atau 5 besar lah ya paling banyak disebut tapi kemudian hilang karena kalau kita ini sepertinya bersama-sama temen seperti nasib tadi tidak 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 terima kasih seperti ganteng sama temen di pesawat yang luar tidak masuk di sampah dan yang mereka juga yang silah oh ini ya itu ada di semua tempatan ya sama di ini misalnya atau di 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 ini juga berhasil nah nah jadi yaitu ya sekarang nomor 9 yang sebelumnya tapi masih masih ini pertanyaannya ini nah pertanyaannya pertanyaannya yang kita lakukan ini ini China berhasil mereka sudah ini ini mass production kalau tadi karunnya apa coal production mereka itu sudah meningkat nah mungkin buat teman-teman dari bersihkan Indonesia ini mungkin agak worrying ya tapi buat ekonom mereka mereka sudah mulai running well lagi gitu dengan pola yang sama Indonesia ya sekitar bulan Juni nah kapan nih bisa dibuka stimulusnya buat sektor pariwisata ya bulan Juli lah bulan Juli nah saya punya ya tapi ya namanya virus ya nggak ada yang disini ya Mas Fitra maaf tadi suaranya nggak putus-putus apa mungkin bisa coba kita coba mungkin matiin videonya dulu coba kita tes suara lagi Mas Fitra lagi di mute boleh di unmute dulu mas nah oke coba tes lagi tes tes oke sip sekarang oke ya ya sekarang gimana tadi ya mungkin mungkin kalau di saya tadi memang agak putus-putus banget tuh Pak bisa bicara pada saat cold mungkin nih buat temen-temen bersihkan Indonesia agak urin oh oke oke ya pariwisata mungkin in the mid of June or July gitu ya oke jadi pariwisata intinya adalah antara Juni sampai Juli lah itu yang yang most likely scenario nya begitu halo terdengar nggak baik temen-temen tadi kayaknya memang agak putus-putus ini apa namanya penjelasannya Mas Fitra mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan langsung diketik saja gitu ya takutnya ada beberapa penjelasan penting yang kita semua kelewatan nih sama-sama kelewatan tapi nggak apa-apa baik saya akan langsung ke penanyaan berikutnya ada Mbak Yaya dari Walhi Egnas dan kemudian setelah Mbak Yaya saya akan langsung ke Mas Fius Mas Fius dari IR silahkan Mbak Yaya oke maaf Mbak Yaya ternyata udah ngetik oke apa hal yang paling urgent saat ini dilakukan oleh pemerintah saat ini secara ekonomi untuk mencegah jatuhnya kelompok-kelompok rentan misalnya pekerja informal, UMKM, dan lain-lain ke kondisi kemiskinan dan apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat khususnya kebijakan yang memang kemarin baru dirilis ya terkait dengan apa tuh tadi catatan aku 400 405,1 triliun gitu ya dan beberapa sebarangnya memang 110 triliun itu dipersiapkan untuk social safety net dan apakah itu memang angkanya bener-bener cukup untuk menyelamatkan gitu ya dengan kondisi yang ada saat ini khususnya ke kelompok rentan yang ada di Indonesia silahkan Mas Fitra kalau cukup mungkin enggak ada yang cukup ya tapi mas Fitra maaf bukuk tutup lagi oke sebentar mungkin bisa coba dimatiin videonya kita lihat mungkin kalau tanpa video akan lebih jelas ya coba tes lagi Mas tes ya oke 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 nah jadi kalau kita lihat apa namanya pembagiannya dari 405 triliun itu itu kan banyak adalah untuk apa si jaring pengaman sosial yang 110 triliun sosial ini jadi sudah ada peningkat sama 5% dan juga ada penurunan potensi pajak itu ya jadi kita ada penurunan sekitar 10 triliun tapi 10% sorry tapi anyway oke kalau kita lihat dari pembagiannya pembagiannya ini yang jadi penurunan TKH yang sebelumnya apa namanya tribulanan itu menjadi perbulan terus kemudian ini yang dari slide-nya Ibu Sri Mula nih kemudian apa namanya kita melihat juga ada tambahan sembako kata cepat-cepatan kata pekerjaan sebelumnya sekarang gitu ya dan itu dikasih lagi insentifnya kemudian diskontaring risik gitu ya untuk yang apa namanya pelanggan 450 sampai 900 VA tambahan insentif untuk rumah dan seterusnya memang ini secara umum ya nggak cukup-cukup amat gitu ya jadi bahkan menurut apa namanya Ibu Sri Mula nih tadi kemungkinan besar apa konsumsi kita akan turun pertumbuhannya cuma sekitar 1,3 persenan atau 1,6 persen biasanya tumbuh 5 persen tapi ini mungkin bisa jatuh ke situ salah satunya adalah karena banyak ini ya isu pekerja harian gitu ya one-time dan lain-lain yang mereka nggak bisa beroperasi lagi beda pada tahun 1998-1999 dulu kan isunya bukan virus tapi isunya adalah sektor moneter tapi yang sektor real masih jalan terus gitu tapi sekarang kan berbeda gitu nah makanya ini yang apa namanya saya rasa ya memang butuh penanganan lebih lanjut 110 triliun saya rasa untuk sementara ini masih cukup memadai ya dan kalau yang lihat dari presentasi Ibu Sri Mulani pagi tadi sepertinya 400 triliun ini kalau dievaluasi belum efektif akan ditambah lagi sebenarnya pembagiannya adalah dari 400 triliun itu dari 255 triliun itu adalah untuk yang langsung dikasih yang 150 triliun itu adalah untuk cadangan kalau misalnya belum apa namanya dievaluasi ternyata belum efektif atau belum apa namanya belum sampai memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat terbawah maka dicadangkan lagi melalui PMN atau apa moda-moda atau wadah-wadah yang lain ya pastinya akan tinggi gitu kalau menurut hitung-hitungan saya sekitar ada potensi sejuta orang lah ya ini akan kehilangan pekerjaan dan penduduk yang rentan miskin ini yang sekitar 89 juta orang ya ini harus di taken care of dan untungnya dari beberapa liputan media kita juga sudah melihat bahwa yang 89 juta ini sepertinya apa ya bisa kehandle lah tinggal masalahnya ya efektifitasnya aja di lapangan itu kalau uangnya saya rasa udah ada alukasnya oke terus bear in mind kita agak berbeda dengan India ya sistem BLT kita itu udah established sejak zaman SBE tahun 2008 dan udah bahkan udah sangat well appreciated gitu ya di dunia bahkan menjadi referensi untuk cash transfer baik yang conditional maupun yang unconditional cash transfer jadi dengan seperti itu saya rasa sih kita gak bakalan chaos kayak India kalau pun ditutup gitu ya jadi masih masih bisa bernafas lah apalagi dengan sistem BLT kita yang sebenarnya masih cukup baik belum lagi ditambah dengan kalau yang di konten kan bukan bukan the whole nation tapi ya paling yang terdampak aja Jakarta dan sekitarnya itu Mbak Indud ya baik kemudian saya akan langsung ke penanya kedua ini dari mungkin saya akan mulai dari Mbak Mariati dulu ya setelah itu mungkin ke Bang Pius maaf Bang Pius ternyata saya salah urutan nih oke dari Mbak Mariati PWYP seberapa efektif insentif perpajakan menopang perekonomian dalam masa pandemi kini seperti kita tahu tadi juga sudah sempat ngobrol nih Mas Fitra bahwa beberapa pasal dari Omnibus terkait dengan relaksasi pajak itu juga akan dipasukkan gitu ya sebenarnya untuk dalam paket stimulus ekonomi ini dan sebenarnya apakah itu efektif gitu ya di kondisi saat ini silahkan Mas Fitra iya Mbak Indud ini saya jelas ya terdengar nih suaranya jelas kok jelas oke nah ini kalau kita lihat ya insentif di bidang perpajakan jadi ini ada perpu yang seharusnya teman-teman juga sudah punya ya sudah disebar ke WhatsApp Group ini ada penurunan tarif PPH Badan penurunan tarif PPH Badan Go Public terus kemudian pemajakan atas transaksi elektronik perpanjangan jangka waktu permohonan penyelesaian administrasi dan juga fasilitas kepapianan beberapa dari sini itu sebenarnya adalah materi di Omnibus Law sebelum kita melakukan diskusi ini tadi ya setelah zuhur ya kalau nggak salah saya telapkan teleponan sama Pak Suhasil Nazar nah wamen kita wamen keuangan jadi kenapa dimasukkan ke perpu karena kalau nunggu Omnibus Law ini nggak selesai-selesai ya padahal kita butuh segera untuk kemudian memajukan insentif ini nah makanya dimasukkan ke perpu dan kenapa yang ini ya jadi nggak semua materi di Omnibus Law ini dimasukkan ke perpu tentunya karena Omnibus Law sendiri itu masih banyak pertentangan dan poin-poin kontroversial yang yang juga sampai sekarang belum selesai dan makanya yang dimajukan adalah poin-poin yang memang betul-betul dibutuhkan untuk perekonomian salah satu adalah relaksasi perpajaran nah ini yang menggairahkan lah perekonomian ya jadi ada penurunan tarif FPH dan juga lain-lain cuma yang memang masih agak questioning tadi saya juga sempat tanya-tanya sama Pak Swasil nih kenapa ada kemajakan atas transaksi elektronik sementara saya juga sebenarnya di bersama Indonesia Service Dialog juga melakukan penelitian yang mana juga sebenarnya konsepnya adalah menentang ini tetapi Menteri Keuangan lihat bahwa ya sekarang kan aktivitas ekonomi udah terhenti nah karena sudah terhenti maka kan banyak nih yang work from home dan segala macem transaksi-transaksi pun switching segala macem to that extent mungkin ya bisa dimengerti juga gitu ya karena kalau kita lihat zoom apa segala macem mereka kan sebenarnya gak melakukan investasi kayak Indonesia tapi kalau tercatat di neraca perdagangan itu kan sebagai ini apa namanya hal pengurang dari bukan neraca perdagangan jadi dari apa namanya current account ya dari current account itu pengurang faktor pengurang atau yang menyebabkan defisit gitu ya jadi kita keluar gitu ya ada ada pembayaran atau transaksi yang ke luar negeri gitu ya kenapa? kalau zoom ini kan di upgrade jadi versi webinar atau kemudian versi yang bisa lebih dari 40 menit itu kita bayarnya kemana? ya ke mereka kan sementara mereka mengapakan market kita dan apa namanya kita kehilangan apa namanya daya apa ya daya kontrol terhadap transaksi nah dari sisi ini mungkin saya sepakat gitu jadi ini adalah kemudian apa namanya ya ada potensi pajak baru lah ya jadi bedanya kita dengan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dengan Australia Amerika Serikat bisa 10% dari GDP nya kenapa? karena ya pertama tax ratio mereka tinggi terus kemudian koneksi mereka dengan apa namanya aktivitas perekonomian itu juga cukup tinggi gitu ya jadi akibatnya mereka punya banyak firepower untuk keadaan-keadaan seperti ini sementara kita yang ini aja kan udah ngos-ngosan 30% dari GDP oke selain insentif perpajakan sebenarnya ada insentif-insentif lainnya dari Bank Indonesia dan juga OJK terutama dalam hal relaksasi apa namanya penilaian kredit jadi dari sisi Bank Indonesia sendiri untuk kemudian memberikan suplai yang memadai terhadap apa namanya perbankan gitu ya jadi mereka menurunkan gero wajib minimum selain gero wajib minimum selain gero wajib minimum kemudian ada beberapa relaksasi-relaksasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kemudian yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga kemarin adalah sebelum adanya perpu ini juga mereka menurunkan suku bunga nah ini yang menarik biasanya ketika terjadi depresiasi nilai tukar yang dilakukan adalah Bank Indonesia biasanya mencoba untuk kemudian maintain depresiasi nilai tukar itu dengan meningkatkan suku bunga tapi yang kemarin dilakukan adalah menurunkan bukan menaikkan tapi menurunkan nah kan juga banyak yang banyak yang bertanya-tanya kenapa Bank Sentral menurunkan pada saat si rupiah terdepresiasi ternyata ya memang jawabannya adalah karena pergerakan rupiah itu bukan fundamental pergerakannya karena Covid jadi mau dinaikin juga ya makin memperparah perekonomian maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin sudah cukup tepat menurunkan suku bunga ya sudah apa namanya kemarin 25 poin dan sekarang tinggal 4,5% suku bunga kita 7 day 6 poinnya nah ini bermanfaat untuk perekonomian karena yang perekonomian yang membutuhkan sekarang adalah stimulus bukan constraint bukan kontraksi moneter tapi stimulus gitu itu juga yang mudah dilakukan oleh negara-negara lain gitu ya kalau dari sisi ini relaksasi tentunya ya akan sangat bermanfaat untuk industri ya yang sekarang kesulitan untuk bayar 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 upah pekerjanya kesulitan untuk bayar listrik gitu ya jadi sebenarnya usulan saya yang lain kemarin apa subsidi listrik itu tidak hanya untuk yang UMKM atau yang 450 900 VA tapi ya juga untuk industri kenapa? karena mereka kan apa sekarang hampir gak operasional padahal mereka harus bayar listrik juga harus bayar karyawan kan mereka adalah ya me-lay off karyawannya gitu me-lay off karyawannya nah untuk supaya itu tidak terjadi maka ya seharusnya ada subsidi utilitas ada subsidi juga buat apa gaji para pengerja ya 25% lah gitu kan seperti misalnya di UK atau di Kanada ya atau di beberapa tempat yang juga melakukan subsidi serupa sehingga ya PHK nya gak gak tinggi gitu ya selain juga pemerintah memberikan BLT tadi BLT dan juga relaksasi dan juga kemudian listrik monitor juga relaksasi jadi saya rasa kalau dilihat dari at all front gitu ya semua yang dilakukan saya melihat bahwa kinerja tim ekonomi gitu ya dalam kabinet ini itu cukup baik gitu ya kalau yang lain gak ya tapi kalau tim ekonomi ya ya karena mereka cukup tanggap ya sebagaimana yang kita tangkap juga di di apa namanya mesin pencarian AI kami bahwa ya dalam hal ini fokus atau sosok sentral dalam perekonomian dalam melakukan mitigasi-mitigasi terkait Covid-19 adalah dan dia sudah paling awal ya tanggap dan juga kemudian mewaspadai dampak dari Covid sehingga ini tidak terjadi sehari dua hari nih stimulus ini tidak terjadi sehari dua hari pastinya sudah dibikirkan dari bulan Januari gitu gitu dan ini ya subject to evaluation ini sangat dynamic ya kalau kita lihat paket stimulus satu, dua, dan tiga kemarin yang ternyata apa isinya ya coba saya kalau gak salah ini awalnya dia juga nah si paket stimulus awalnya stimulus untuk kemarin nih tapi intinya sih pakai stimulus ini kan ada beberapa ya jadi dari satu kedua gitu kan ternyata yang satu dua gak efektif dan dinilai tidak cukup gitu ya kalau gak salah besarannya cuma dua puluhan triliun awal itu nah ditambah sekarang 400 triliun saya rasa ini juga buah pemikiran yang udah udah matang gitu ya sehingga keluar 400 triliun ini gitu Mbak ya baik Mas Fitra pertanyaan selanjutnya dari Bang Pius ini dari organisasinya dari AR ya dari anggaran Kementerian Kesehatan APBN 2020 sebesar 57,4 triliun dan anggaran respon covid khusus untuk penanganan kesehatan sebesar 75 triliun tampaknya ini menandakan untuk fasilitas kesehatan menjadi tidak terlalu ambisius mungkin ini Bang Pius juga membandingkan dengan beberapa porsi angka lain yang kemudian menjadi lebih besar atau paling enggak 70 ada 70,1 triliun yang digelontorkan untuk industri dan ada 150 triliun yang memang untuk anggaran khusus penanganan covid tetapi di sini tetap dilihat kira-kira ini masih akan tetap menjadi persoalan gak sih gitu bagaimana keseriusan pemerintah menggelontorkan uang atau dana untuk sebenarnya mensupport fasilitas kesehatan kita juga tenaga medis dalam khususnya dalam mencegah penyebaran covid yang lebih masif lagi ya terus terang saya apa gak tahu hitungan-hitungannya secara persis ya berapa yang dibutuhkan untuk apa sektor kesehatan tentunya kalau dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain gitu ya ini ya bukan dibilang bukan yang paling kecil juga gitu ya 75 triliun versus 70 triliun untuk industri gitu industri juga butuh dukungan sebagaimana sektor kesehatan juga butuh dukungan gitu ya dan ada dana pembiayaan anggaran ini yang pemulihan ekonomi nasional ini sebenarnya ini kalau saya baca masih wilayah abu-abu gitu 150 triliun ini sebenarnya bisa bisa aja di alokasikan buat kesehatan juga karena ya ini kan kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Ani ini sebagai dana cadangan aja gitu ya jadi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan ini ya kalau balik lagi ke konsep titik awal tadi sistem rumah sakit kesehatan segala macam itu juga masih masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional karena disitu juga termasuk salah satunya adalah yang 75 triliun ini adalah untuk membayar ini apa rumah sakit apa namanya yang belum dibayar sama BPJS gitu dan dalam secara implisit itu sebenarnya menyebut apa namanya Bu Ani juga menyebutkan bahwa ini sebenarnya ini juga masalah ekonomi gitu ketika ini dimasukkan ke ke perpu ya perpu yang itu dikeluarkan oleh KSSK ya jadi ini secara semantik ini seharusnya gitu ya bahwa item-item yang ada di sini ya kesehatan social safety net dukungan industri dan juga dukungan pembiayaan anggaran semuanya itu adalah ekonomi gitu jadi ketika ini dibahas oleh Menteri Keuangan berarti ini adalah masalah ekonomi ketika itu dibahas oleh Bu Sri Mulani oleh Pak Erlangga Hartato oleh Pak Peri Warjo Pak Wimboh dan juga Pak Halim ditambah juga Pak Suhasil tadi pagi ya secara bersamaan berarti ini sebenarnya adalah masalah ekonomi gitu nah kalau begitu ya saya tangkapnya ya mungkin bisa salah kita bisa lihat nanti evaluasi kalau memang terjadi apa namanya kekurangan di sini 75 triliun ini saya rasa yang 150 triliun ini akan bisa masuk ke 75 triliun juga karena yang 150 triliun ini juga bisa masuk ke penyertaan modal negara ada BUMN ya dan BUMN bisa bergerak dan bisa masuk untuk kemudian intervensi di kesehatan juga gitu jadi saya rasa seperti itu Mbak Hindun cara melihatnya ya baik terima kasih terima kasih Mas Fitra tapi mungkin ini dengan catatan yang cukup kritis ya yang memang biasa kita diskusikan juga dengan teman-teman gerakan dan kita melihat bagaimana sebenarnya triliunan rupiah biasanya digelontorkan oleh pemerintah untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur jadi investasi terhadap kesehatan atau medis itu sangat kecil sekali gitu ya proporsinya jadi pada saat ada pandemik seperti ini gagap nah ini yang kemudian harus dipertimbangkan ulang ke depannya karena berinvestasi besar-besaran untuk industri-industri ekstraktif ataupun infrastruktur it really doesn't help pada saat memang situasi sedang memburuk seperti ini baik saya akan langsung ke mungkin ini teman-teman banyak banget ya pertanyaannya saya mungkin akan memilih beberapa gitu saya akan langsung ke pertanyaannya Mbak Elrika jadi Mbak Elrika ini dari Aiva oke S&P dan Moody sejauh ini sangat menekankan pada peranan central bank di masing-masing negara untuk memaintain liquidity termasuk persediaan dolar di market sekuat apa Bank Indonesia untuk menjalankan peran ini di Indonesia termasuk untuk buy back any corporate debt issuers terutama BUMN ya terutama yang terjadi di BUMN yang memiliki bonds yang akan major di tahun depan ya silahkan Mas Fitra ya jadi memang betul jadi dari arahan ya Pak Peri Warjo tadi pagi yang saya juga dengarkan bahwa BI dalam hal ini bahkan diberikan kewenangan khusus tidak hanya memaintain liquidity di perbankan tapi juga kemudian membeli obligasi pemerintah gitu nah dalam standard monetary theory ya an independent central bank itu gak bisa melakukan itu dan bahkan menurut undang-undang independensi Bank Indonesia 25 tahun 1999 dan juga tahun 2004 seharusnya hal ini dilarang gitu karena ini akan balik lagi sebelum tahun 1999 dimana Kementerian Keuangan dalam hal itu sebagai Ketua Dewan Moneter dan Bank Indonesia harus tunduk pada keputusannya pemerintah tapi di saat sekarang apa even Bank Indonesia gitu kan itu diberikan kewenangan meskipun ini kewenangan ini gak bisa di waktu normal dan itu melanggar best practice dari apa namanya praktek moneter yang standar tapi diberikan kewenangan kalau misalnya pemerintah misalnya setelah issue bond terus kemudian dari bond issuance tersebut gak bisa apa namanya diserap oleh pasar atau bahkan bunganya ketinggian itu Bank Indonesia bisa sebagai the last buyer bisa dibayangkan jadi bisa menyerap itu gitu nah jadi bisa apa namanya melakukan intervensi juga ke apa namanya bondnya pemerintah nah pernah gak ada presiden ini pernah dulu di tahun 1990-an awal ketika Jerman Barat gabung dengan Jerman Timur nah Bundesbank waktu itu sebagai patron Central Bank di seluruh dunia yang melakukan apa Bank Sentral melakukan apa namanya makro prudensial paling efektif dan juga paling strict gitu ya sebagaimana Jerman yang memang strict gitu ya secara peraturan dan juga regulasi tetapi mereka mau merileks itu karena apa karena ada penyatuan antara Jerman Barat dan Jerman Timur dan even Bank Sentralnya pun menjadi tidak prudent pada saat itu membantu pemerintah untuk melakukan gelonturan moneter nah jadi ada presidennya dalam situasi yang tidak normal Bank Indonesia bisa melakukan itu apalagi untuk kemudian persediaan US dollar dan kemudian untuk apa namanya melakukan intervensi-intervensi lain ke sektor puangan dan sektor perbankan gitu saya rasa kalau disanyakan peranannya apakah bisa melakukan peranannya itu saya rasa dari sisi kalau kita bicara BI sama pemerintah nah BI saya rasa jauh lebih lebih apa ya lebih prudent dibandingkan dengan pemerintah kalau pemerintah kan banyak orang politiknya kalau Bank Indonesia lebih banyak teknokrat gitu ya dan ya meskipun mereka dipilih di PR segala macam tapi ya ya orang-orangnya adalah teknokrat bukan politisi jadi saya rasa bahkan Bank Indonesia dalam hal ini jauh lebih bisa dipercaya ketimbang pemerintah gitu Mbak Hindut Ya baik saya akan ke pertanyaan dari Apdi ya pada tanggal 19 Maret Bank Indonesia menurunkan BI7 7 days RR menjadi 4,5% dan masih dipertahankan hingga saat ini menurut analisis Bapak apakah langkah ini efektif untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan apa solusi dari Bapak agar rupiah tidak terus menerus melemah gitu silahkan Mas Ya solusinya bukan dari Bank Indonesia solusinya adalah dari pemerintah gitu karena tadi dari running model saya bahwa yang menjelas yang bisa menjelaskan pergerakan rupiah adalah bukan faktor fundamental kalau faktor fundamental seharusnya rupiah itu berada di level 13 ribu dan 14 ribu gitu jadi kalau begitu apa yang jadi perhatian khusus bagi marketnya ya COVID-19 gitu jadi once pemerintah bisa memberikan kejelasan terhadap proses penanganan COVID-19 ini dengan bentuk non-health intervention maka ya mungkin si market akan jauh lebih ya jadi bukan di Bank Indonesia makanya Bank Indonesia kemarin ketika rupiah turun rupiah apa rupiah terdepresiasi dia nggak mau naikkan suku bunga dia nggak mau terbawa arus itu karena memang membaca bahwa pergerakan ini bukan pergerakan fundamental kalau pergerakan fundamental akan dengan sangat gampang sekali dinaikkan suku bunga udah tuh rupiah nggak bakalan terlalu apa namanya bergejolak terus kemudian ditambah dengan intervensi-intervensi mau ada di pasar tapi yang dilakukan Bank Setra adalah justru menurunkan suku bunga kenapa? karena ya ya itu tadi bukan faktor fundamental yang dibutuhkan perekonomian sekarang lebih karena stimulus gitu nah kalau dinaikkan suku bunga itu sama seperti tahun 1998 1999 resep EME waktu itu kan naikin suku bunga kita lihat suku bunga pada saat itu bisa puluhan persen dan itu alih-alih bisa menahan rupiah gitu ya justru membuat kredit crunch jadi ada apa namanya ekspansi bisnis itu juga bisa bisa dilakukan kenapa? karena sudah sangat mahal cost of financingnya gitu nah langkah dari Bank Sentral dengan menurunkan suku bunga ini selain juga untuk menjaga stimulasi stimulasi moneter di apa namanya perekonomian juga untuk apa menurunkan cost of financing dari apa namanya firm sehingga seharusnya ini secara fundamental akan mampu mendowncrack apa namanya nilai perusahaan dan juga EISG secara umum gitu gitu Mbak Idun halo Mbak Idun ya ya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mas Tony nih dari 350.org Indonesia ya menurut Mas Fitra apakah sudah melihat indikasi bahwa pemerintah akan menggunakan momen pandemi ini untuk membuka peluang kelonggaran pendanaan dan investasi pada sektor energi dengan alasan stimulus pembangunan dengan kata lain perusahaan energi kotor akan mengambil untung dari upaya pemulihan wabah ini ya kalau saya lihat dari presentasi itu belum jelas ya belum jelas siapa yang akan diberikan stimulus ini masih dalam pembahasan di Menko Perekonomian industrinya apa aja kita juga belum tahu tapi yang jelas ini manufacturing gitu apakah itu ekstraktif atau bukan saya belum tahu nah itu ya tugas teman-teman lah yang yang apa yang menyuarakan itu ya jadi untuk sementara ini belum ada belum apa namanya belum ada detailnya ya Mbak Indud silahkan ya baik jadi memang belum ada detailnya ya tapi memang ini kita sudah cukup khawatir seperti yang tadi saya bilang di depan karena memang penguasaan ekonomi kita kan didominasi oleh industri-industri ekstraktif gitu ya dan bagaimana sebenarnya mereka kemudian bisa bisa juga memanfaatkan momentum ini gitu untuk mendapat beberapa kemudahan mungkin bisa juga dimulai dari relaxing tax gitu nah ini akan menjadi PR besar kita semua baik saya akan saya akan melanjutkan ke pertanyaan Mas Luki Lonto dari ISD oke mohon petunjuk Mas Fitra kalau GDP turun revenue turun lalu ada stimulus nah pembiayaannya dari mana ya surplus pembiayaan rata-rata 35 sampai 40 triliun per tahun jauh dari besarannya stimulus saya kurang pasti nih angkanya stimulus ini diambil dari pos fiskal yang mana dan apakah tahun ini akan ada pengecualian atas limit defisit anggaran minus 3% begitu Mas ya jadi kalau dananya dari mana gitu ya dananya pertama adalah dari relokasi anggaran ya jadi anggaran infrastruktur itu udah pasti tuh enggak enggak dilanjutkan dan kalau saya tanya Pak Suhasil tadinya kan juga banyak yang tanya ini ibu kota baru gimana nih jadi masih jadi prioritas apa enggak yang jelas menurut Pak Suhasil di APBN tahun 2020 dan 2021 itu belum ada anggaran untuk itu gitu ya untuk apa yang namanya ibu kota jadi ternyata bukan anggaran ibu kota yang di switch tapi anggaran apa namanya yang jelas ada beberapa relokasi anggaran yang cukup signifikan meskipun belum detail ya tetapi kalau berdasarkan hitung-hitungan saya itu subsidi BBM itu bisa dicabut tuh 100 triliun mungkin mungkin akan ada opsi kesana juga sebelumnya saya juga berbicara dengan Prof Eko Prasojo mantan Wamen Pan gitu kan beliau juga biasa tuh mengakukan screening-screening anggaran anggaran aja yang outcome-nya itu enggak jelas gitu kan nah dari screeningnya beliau itu kurang lebih ada 300 triliun sebenernya yang bisa didapatkan dari proses screening itu itu pun belum semuanya di screening jadi 400 triliun itu adalah suatu hal yang yang achievable sebenernya achievable plus ditambah dengan tadi ada potensi anggaran yang sorry potensi defisit anggaran yang melebar sampai 5% dan ini diatur oleh perpu juga gitu ya dimungkinkan jadi 400 triliunnya ada gitu ya jadi saya rasa apa namanya kita bukan enggak ada kita memang terbatas ya anggaran kita memang terbatas tapi ternyata kalau dari pelajaran ini banyak anggaran yang enggak efektif sehingga yang 400 triliun ini biasanya surprise juga bisa dapat 100 triliun gitu kan ternyata ya kalau begitu banyak anggaran yang sebenernya ya enggak terlalu penting-penting amat gitu kan dan itu Bu Ani bisa merelokasi iklan itu ke paket stimulus ini sebesar 400 triliun tadi jadi itu adalah pesan yang lain gitu ya yang satu adalah ya kita bisa merelokasi anggaran yang kedua adalah ternyata anggaran yang ada sekarang ya enggak terlalu efektif karena ya itu kementerian-kementerian kan punya apa ya jadi kalau berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003 Money Follow Function atau konsep Money Follow Function itu kan seharusnya set anggaran itu dibuat dari nol gitu ya bukan dari anggaran sebelumnya nah kalau dibuat dari anggaran sebelumnya dimana anggaran sebelumnya pun itu enggak efektif ketika dibuat di tahun ini dan biasanya itu seharusnya lebih tinggi daripada anggaran yang lain banyak anggaran itu yang yang enggak ini enggak apa namanya enggak efektif nah selain dari alokasi anggaran ada ini saldo saldo sisa sisa anggaran tahun yang belum belum kepake terus kemudian kayaknya nih di LPDP nih bakal kepake nih misalnya ada dana abadi juga yang kepake buat 400 triliun ini plus ini apa namanya nerebitin pandemic bond ya nerebitin pandemic bond mahal enggak pandemic bond jelas mahal lah orang di situasi seperti ini orang lagi tetap gitu kan tapi tadi ada jaminan dari Bank Indonesia bahwa kalau kemahalan mereka bisa masuk ke pasar sebagai last buyer gitu jadi ya ya at all cost ini memang harus dilakukan ya kalau enggak ya ini apa namanya ketika kita menyelamatkan perekonomian sebenarnya maka kita menyelamatkan manusianya juga dan sebaliknya ketika kita juga menyelamatkan manusia maka kita juga menyelamatkan ekonomi maka ini sebenarnya sebuah hal yang interchangeable gitu gitu Mbak Indun ya saya akan melanjutkan ini ada pertanyaan kedua dari Bang Fius respon pemerintah berupa pengurangan PPH bagi bersimpanan 100 M 100 miliar ya apakah Covid ini kemudian berpotensi memperparah ketimpangan yang ada gimana gimana coba Mbak oke respon pemerintah berupa pengurangan PPH bagi bersimpanan 100 M 100 miliar oke dan oke dengan kebijakan seperti ini apakah kemudian Covid ini berpotensi memperparah ketimpangan yang ada di Indonesia saat ini kan yang lu lari orang miskin ya gimana ya memang dari sisi dari sisi itu terkesan ada ini ada apa namanya semacam ketimpangan keberbiakan ya dimana orang-orang kaya dijamin terus dimana orang-orang miskin tapi di sisi yang lain saya melihatnya ini kan kita bicara mengenai ekosistem ya kita bicara ekosistem jadi jangan sampai kemudian perilaku orang-orang kaya ini itu menimbulkan kepanikan juga atau jadi ketika ini tidak apa namanya tidak ada intervensi kepada orang-orang yang bermodal ini dan pada akhirnya orang-orang bermodal ini yang sebenarnya jumlah yang gak banyak-banyak amat gitu kemudian mereka berulah gitu ya dan menyebabkan market crash maka yang yang kasihan kan orang miskin juga gitu jadi kita bicara mengenai di whole ecosystem ya tahun 98 kan juga terjadi karena itu yang nularin covid kan sebenarnya orang-orang yang sering jalan ke luar negeri gitu kan ya jadi orang-orang miskin ya kasihan mereka udah gak salah apa-apa gitu tapi udah ketularan penyakitnya terus dituduh lagi menularkan penyakit gitu karena orang-orang kaya ini diantap ya apa namanya tidak punya salah nah tapi balik lagi ke di whole ecosystem kita ya menyelamatkan perekonomian bukan menyelamatkan kelas-kelas ekonomi tapi kita menyelamatkan perekonomian toh disitu juga sudah ada BLT dan lain-lain gitu ya dan ini yang sebenarnya kita harapkan untuk bisa menunjang ya kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang paling rawat kalau berdasarkan estimasi dari bank dunia kan ada 115 juta orang bahkan ya yang rentan miskin artinya dalam kurang-kurang waktu 20 tahun terakhir ini sebenarnya 115 juta orang ini telah berhasil escape from poverty sebenarnya tapi mereka masih tipis-tipis di jurang kemiskinan gitu kan ya kalau misalnya misalnya ada yang dorong ya sedikit ya ya balik lagi mereka jadi miskin gitu nah itu yang harus dipertahankan gitu dan saya rasa yang 110 triliun ini ya sebagai awalan ya cukup lah ya gitu Mbak Indun ya baik ini ada pertanyaan yang mungkin agak bukan sesuatu yang praktikal ya tapi saya bacakan aja siapa tahu pada tertarik nih dari MHKV selamat siang akhir-akhir ini saya mendengar wacana akan adanya agenda resetting kapitalisme oleh negara hegemoni yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan kakak tentang agenda ini dan seberapa besar pengaruhnya bagi perekonomian nasional negara berkembang seperti Indonesia dan mungkin yang satu level yang setara ya kondisi perekonomiannya baik silahkan Mas Fitra Mas Kafe bisa baca buku saya Globalization and Production Network in ASEAN ya itu di Tebaker Palbraith Macmillan tahun 2019 ya itu berbicara tentang globalisasi yang mana sekarang sebenarnya terjadi deglobalisasi alih-alih resetting capitalism alih-alih kemudian membuat kapitalisme menjadi lebih hegemonik saya melihat justru sekarang mereka menjadi apa namanya beralih dari liberalisasi gitu ya jadi negara-negara once the proponent of the free trade and liberalization negara-negara Eropa negara-negara Amerika Serikat seperti Amerika Serikat gitu sekarang mereka menarik diri kenapa? karena mereka kalah sama Asia gitu kan nah justru sekarang Asia yang hegemoni gitu kan kalau kita bicara Asia ya tentunya China dan kalau kita bicara China ya ya bicara mengenai apa namanya perubahan kutub tersebut gitu jadi saya lebih melihat ke sana sih dan Indonesia sebenarnya punya potensi untuk ke sana karena ketika kita melihat bahwa Amerika Serikat bahkan China mereka sudah kehilangan momen pertumbuhannya sebenarnya kenapa? karena even di China besar memang secara populasi tetapi mereka mengalami rapid aging problem gitu ya karena one child policy nya di tahun 1980-an dan kemudian mereka mengalami permasalahan demografis gitu ya dan ketimpangan gender sekarang lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan karena yang perempuan apa yang bayi perempuan diaborsi terus kemudian punya satu anak aja sehingga apa secara apa namanya sumber daya mereka mengalami aging gitu Jepang mengalami aging juga tapi China mengalami secara lebih cepat sementara Indonesia windows of opportunity kita masih ada gitu usia 15 sampai 64 tahun itu peaknya antara 2025 sampai 2030 jadi saya rasa sih Indonesia punya potensi untuk menjadi the new hegemon di dunia gitu ya asalkan di treat secara tepat gitu makanya ketika kita men-treat covid ini we treat our future gitu kan jadi jangan sampai momentum bonus demografi gitu ya usia-usia produktif itu harus hilang gara-gara covid nah ini yang harus kita jaga gitu makanya harus dijagain harus supaya virusnya gak nyumbar gitu Mbak Indun tau deh saya cuma ngecap aja Pas Fitra boleh nanti tolong ditulis judul bukunya yang barusan dijelaskan jadi mungkin nanti supaya teman-teman yang mungkin ingin membaca lebih lanjut atau ingin tahu lebih lanjut ya oke oke ini ada satu pertanyaan lagi dari sebenarnya saya cari oke Fadli Hanafi oke Fadli Hanafi BI menurunkan 7 DRR salah satunya untuk dorong perekonomian juga sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak negatif virus corona nah Pak Fitra menyebutkan tadi bahwa pelaku usaha khususnya UMKM juga gak running jadi kira-kira penurunan ini efektif atau tidak khususnya ditekan kondisi rupiah yang juga melemah saat ini ya silahkan Mas sebentar yang mana ya itu tadi pertanyaan dari Fadli Hanafi alumni FAUI ini yang posting dari Jemi tadi udah di copy itu di bawah Mas Irfan oke oke jadi BI nurunin terus kemudian pelaku usaha juga running nah gini jadi paket stimulus ini sebenarnya saya membaginya menjadi beberapa termen ya jadi termen jangka pendek menengah dan panjang nah yang di jangka pendek ya paket stimulusnya itu akan sangat bermanfaat untuk dua dua apa namanya dua kelompok gitu ya yang pertama adalah para petugas kesehatan karena ini kan langsung ya impor alat kesehatan apa segala macem gitu kan terus yang kedua adalah kelompok yang paling rentan gitu termasuk disitu adalah UMKM-UMKM yang memang skalanya sangat mikro gitu yang dibutuhkan mereka di saat-saat ini adalah bukan relaksasi kredit karena gimana mereka bisa beroperasi karena nggak running tadi ya saya sebutkan yang mereka butuhkan adalah ya dikasih duit gitu nah itu sebenernya untuk nah untungnya kalau dibandingkan dengan di tahun 98 sekarang kan kita sudah terkoneksi sekali dengan platform digital nah menurut penelitian dari lembaga demografi FUI itu 70% dari UMKM itu sudah masuk ke apa namanya di platform digital tersebut di ekosistem digital sehingga sebenernya mereka meskipun apa nggak nggak jalan gitu ya nggak jalan normal tetapi ya mereka masih masih ini lah ya masih apa masih relatifly survive tapi ada yang 30% yang mikro sekali yang bahkan nggak ya apa namanya yang mereka nggak punya mungkin nggak punya channel juga ke apa namanya platform digital tersebut meskipun kita juga melihat ada beberapa apa merchant-merchant yang bahkan sangat kecil ya seperti tukang bakso dan lain-lain mereka sudah terhubung juga ada QR code dan lain-lain tetapi bagaimana yang yang paling kecil ini yang mereka nggak bisa dapat apa-apa gitu ya udah mereka dibayarin aja dikasih sembako dikasih duit nah kalau udah running nah maka kita masuk ke perspektif yang jangka menengah ya dimensi yang jangka menengah maka baru bisa tuh relaksasi kredit segala macem apa kartu prakerja gitu kan dan di jangka panjang untuk industri tadi ada relaksasi pajak gitu nah itu yang kalau rekonomi sudah berjalan normal tapi kalau belum berjalan normal yang paling bisa yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah ya menjaga kalian rentan miskin ini atau yang orang-orang yang paling miskin itu masih masih bisa makan itu Mbak Hindun ya baik saya rasa saya sudah membaca semua teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silahkan bisa disampaikan kita masih punya waktu sampai 15.45 ya oke ada satu pertanyaan lagi bentar ini masuknya itu aja itu yang membuka salon membuka salon ini mentari oke dari mentari kibianti oke ex-mahasiswa Pak Fitra dulu waduh pak kira-kira waktu yang tepat untuk buka usaha forecastnya sekitar bulan apa ya saya jadi delay rencana saya buka salon gara covid ini oke khawatir dampaknya berkelanjutan dan berkepanjangan silahkan mas Fitra ya terima kasih mentari saya sudah nggak apa nggak ke salon langgaran saya udah udah sebulanan nih padahal di depan rumah ada tuh tutup dia kan nah kapan ya jadi kalau berdasarkan forecast dari matematik apa namanya ITB dari apa namanya dari MIT dari Harvard kemarin juga saya baca dan forecast yang saya buat sendiri ya itu kurang lebih kalau untuk Indonesia sama modelnya ITB dan juga modelnya FKMUI itu ya antara akhir April sih sebenernya tapi kalau model saya peaknya di bulan Mei pertengahan Mei antara 6 sampai 12 Mei terus kemudian baru melandai di akhir Mei ya Juni seharusnya sih udah udah mulai running lagi gitu dan ini mungkin kalau baca-baca dari apa namanya penelitian terkait dengan COVID-19 ini negara-negara yang paling rentan itu justru yang at the same at the same at the same itu ya apa namanya garis gitu altitudenya sama gitu jadi dari Wuhan Jepang Korea Selatan Itali Iran itu kalau ditarik garis lurus itu mereka kena semua gitu jadi mereka berada di iklim yang sama nah kalau dari sisi situ dibandingkan dengan Indonesia ya seharusnya ya kita boleh berharap lah di memang di bulan Mei mungkin mudah-mudahan ya jadi bisa lebaran tapi jangan mudik dulu karena kalau mudik beresiko nularin orang lain itu Baidun Oke silahkan teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di type mungkin sementara saya saya justru punya pertanyaan nih Semoga nggak apa-apa ya sambil kita nunggu waktu kalau misalkan ada teman-teman lain yang punya pertanyaan Baik saya mau ngebahas sedikit nih Mas Fitra terkait dengan Omnibus Law gitu ya Omnibus Law ini kan di beberapa berita terakhir khususnya pada saat kemarin DPR kemudian membuka sidang pertamanya ada beberapa political parties yang memang sudah secara jelas bilang bahwa wah ini Omnibus Law tetap harus dibahas tetap harus they even push it harder gitu saat ini untuk justifikasi ini bisa sebagai trigger untuk economic rebound setelah pandemi ini selesai Nah pertanyaan saya mungkin kepada Mas Fitra ini kan sebenarnya Omnibus Law ini kan datang sudah lama bahkan sebelum outbreak Covid ya dibicarakan di Indonesia dan objektif utama dari Omnibus Law ini sebenarnya untuk memobilisasi FDI Foreign Direct Investment Nah kalau dalam perspektif kondisi saat ini nih menurut Mas Fitra pada saat beberapa political parties berpikir bahwa Omnibus Law ini bisa akan nanti menjadi jawaban untuk kemudian men-trigger pertumbuhan ekonomi setelah pandemi gitu ya Apakah memang tepat gitu ya opini seperti itu berdasarkan analisa Mas Fitra karena kan kita melihat saat ini kan pandemi Covid ini kan tersebar hampir di semua negara ya ada negara-negara besar seperti US, China, Jepang, Korea gitu Italia, Perancis itu semuanya kena gitu dan ini kita menghadapi global recession jadi mereka mungkin dalam situasi bahwa ingin juga menyelamatkan perekonomian nasional mereka sendiri gitu ya mereka akan menggelontorkan uang juga untuk untuk menghidupkan ekonomi mereka kembali gitu ya jadi apakah kemungkinan kita bisa mengasumsikan bahwa kedepannya akan menjadi lebih sulit lagi untuk Indonesia untuk berharap mendapatkan foreign investment dalam jumlah yang sangat signifikan karena kan sebenarnya kejaran Omnibus Law itu kan utamanya sebenarnya di sana gitu Nah itu sih Mas pertanyaan dari aku Monggo Oke jadi saya punya waktu lima menit lagi gak apa-apa ya ini saya buat singkat aja jadi begini jadi yang kita alami sekarang ini adalah untuk perekonomian Indonesia spesifik adalah permasalahan atau tantangan dari sisi supply ya nah saya tidak melihat atau belum melihat suatu hal yang signifikan dari sisi demand ini saya akan menjelaskan kenapa saya berbicara supply dan demand kalau dari sisi demand bagaimana melihatnya dari poverty rate dari unemployment rate dari bahkan dari pertumbuhan konsumsi ya itu tidak ada masalah yang berarti ya artinya permasalahan kita sekarang ini bukan dari sisi demand kalau dari sisi demand itu pendekatan-pendekatan kalau misalnya kita punya masalah dari sisi demand pendekatan-pendekatan adalah ya stimulus fiskal stimulus moneter gitu ya yang tradisional nah itu pendekatan keynesian nah tetapi yang kita alami sekarang adalah permasalahan dari sisi supply atau permasalahan neoclassical ya permasalahan dari sisi supply itu apa ada deindustrialisasi ya ada labor productivity dan juga termasuk di dalamnya juga investasi dan lain-lain nah untuk bisa mengatasi masalah ini maka pendekatannya secara empirik dan juga sebagai ada referensi akademiknya adalah pendekatan yang jauh lebih institusional nah kalau kita bicara mengenai pendekatan yang institusional maka sebenernya saya juga awalnya juga pendukung dari Omnibus karena jawabannya adalah jawaban yang institusional harus dibuat secara institusional tidak bisa secara ad-hoc nah tetapi masalahnya kan ternyata publik gak terlalu dilibatkan nah ini masalahnya gitu kan jadi ada forum ekonomi yang saya ikuti juga forum ekonomi untuk transparansi gitu ya disitu yang dimana ekonomi-ekonomi ini kemarin juga menetangani ketidaksetujuan terhadap revisi UKPK ada ratusan ekonomi disitu dan kemudian berlanjut kemudian ke apa namanya Omnibus Law kita juga membahas disitu bahwa secara esensi kita setuju Omnibus Law tapi kok ekonomi gak banyak dilibatkan nah itu cuma konsideran kita disitu gitu jadi dalam konteks ini ya Omnibus Law memang harus dibahas lebih lanjut apakah tepat dibahas sekarang yang jelas enggak lah gimana partisipasi publiknya orang kita social distancing ya jadi kalau mau dibahas di parlemen sekarang ya itu bisa dibubarkan polisi sekarang dalam kondisi seperti ini jadi gak mungkin dibahas sekarang Omnibus Law nanti Omnibus Law itu baru bisa dibahas nanti mungkin setelah keadaan normal lagi dan itu harusnya lebih partisipatif gitu nah dalam konteks itu ya kita harus bahasnya bersama-sama karena ya banyak masih banyak sekali pasar-pasar yang kontroversial nah untuk terkait dengan potensi investasi ini memang memang tujuannya juga untuk men-track investment apakah bisa kita menarik investasi dalam situasi seperti ini jelas gak bisa kalau sekarang ya tapi merujuk pada peristiwa yang sudah-sudah ketika ada gelontoran fiskal dan moneter di negara-negara Eropa dan negara di Amerika Serikat maka biasanya itu akan apa namanya masuk juga ke emerging markets gitu ya nah sekarang mereka lagi memperbaiki ekonominya nih segala macam ya tapi ada beberapa investor juga kemudian mencari portfolio gitu kan untuk kemudian meningkatkan return mereka yang masuk ke emerging markets pada saat normal makanya banyak yang banyak yang kemudian melihat bahwa ya ini akan kembali lagi ini adalah short break for emerging markets tetapi mungkin 2021 2022 seharusnya kita bisa ngegas lagi gitu gitu Mbak Indud oke Mas Fitra masih punya waktu untuk satu pertanyaan atau 2 menit 2 menit 2 menit oke itu ada pertanyaan terakhir mungkin untuk menghemat waktu gak usah aku bacakan kalau masih tempat dijawab setelah itu yang mana sih defisit anggaran di chat Mas di chat yang terakhir defisit anggaran yang diproyeksikan sampai 5% pertumbuhan turun bahkan sampai 1% tambah jadwal bayar hutang bisa aku bacakan atau enggak bisa aku bacakan akan sampai kapan kembali normal dan butuh berapa lama apakah harus hutang lagi atau FDI dan Omnibus bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi atau tidak bagaimana recovery nya oke sebentar saya harus perlihatkan dulu ini ya nah jadi ya ini jawabannya gitu cuma 1% gitu ya terus pertumbuhan ekonomi 2021 gimana 9,6% berdasarkan proyeksinya Prof Arif Ansari Yusuf gitu terus kemudian dia akan melandai lagi gitu karena ini adalah bisa dibilang ini adalah pertumbuhan ekonomi ini kita apa namanya potensial kita segini 5%an ya nah maka ketika dia dibawa potensial dia akan melanjut ke sini kontenment policy yang baik gitu nah meskipun sebenarnya yang 5% ini ini sebenarnya gak cukup sih harus ada dorongan lain gitu harus dorongan lagi makanya saya setuju Om Ibu Selawo untuk difungsikan sebagai itu kalau enggak ya kita gak bakal kehilangan ini Windows kita karena berdasarkan hitung-hitungan saya sampai tahun 2030 minimal kita tumbuh 6,5% seharusnya ya supaya bisa kita escape from middle income threat jangan jangan kejebak sama pernyataannya Donald Trump bahwa kita sudah menjadi negara maju belum belum menjadi negara maju jadi kalau apa namanya untuk level negara maju minimal 12.000 US dollar per capita gitu ya jadi dalam satu tahun kita pendapatan 12.000 per orang 12.000 per orang gitu gimana bisa mencapai itu kalau pertumbuhannya 6,5% sampai tahun 2030 bagaimana bisa mendongkrak itu harusnya mendongkrak produktivitas nah caranya bagaimana dengan apa namanya institutional factors kalau enggak ya siap-siap aja menjadi tua sebelum kaya Tumai Dun udah ya ini kayak sebenarnya ada beberapa pertanyaan cuma karena waktunya sudah mepet banget dan Mas Fitra harus pergi jadi teman-teman gak pergi sih meeting meeting disini juga meeting online lagi tapi harus tapi harus pergi sekarang iya oke oke gini teman-teman kalau misalkan memang masih ada pertanyaan karena ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab silahkan diketik saja nanti akan kita kumpulkan dan kita akan emailkan ke Mas Fitra nanti semoga Mas Fitra punya waktu untuk membalas let's say by tomorrow kali Mas ya jadi nanti akan kita sebarkan lagi ke teman-teman dalam bentuk jawaban tertulis langsung dari Mas Fitra gimana oke 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 kalau gitu terima kasih semuanya saya Hindun Mulaika dari Greenpeace Indonesia terima kasih atas paparannya juga Mas Fitra dan juga teman-teman yang sudah sangat aktif hari ini bertanya semua pertanyaan gitu ya mulai dari hal yang detail sampai cukup ideologis mungkin Mas Fitra sebelum pergi jadi boleh ada satu atau dua closing statement silahkan gimana ya closingnya it's the economy stupid gitu aja oke baik terima kasih semuanya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik oke asyof Bentar, gue save chatnya Ini kan rekamannya Dikonversi dulu, terus kita Kita sebarin Bisa di BI, bisa di Youtube Teman-teman silahkan yang masih Mau post pertanyaan, masih dibuka Masih dibuka sampai jam berapa Sebelum ditutup mungkin Zoom-nya Boleh sampai jam 4, tapi udah pada Kalau masih ada silahkan Sampai jam 4, oke teman-teman Yang masih ada pertanyaan, yang masih ada di Chatroom ini juga Pertanyaan masih dibuka, silahkan diketik Sampai jam 4 sore ini, ditunggu Setelah itu akan kita compile Dan kita kirimkan langsung Ke Mas Fitra Ya, tuh jawab Jem ini dibuka buat apa? Siapa yang jawab? Asli Begitu Jem ya Slide-nya kita mintain Mbak Erika dan yang lain-lain, Kuina juga nanti Nanti kita mintakan Karena memang Dia harus buru-buru pergi Oke Selamat menikmati